baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang binary tree binary tree ini adalah sebuah tree yang dia itu nanti akan bercabang menjadi dua jadi disini tree itu mengandung terdiri dari sebuah node kumpulan node yang terhubung dengan edge oke, tree disini bukan merupakan super data linear yang telah kita pelajari sebelumnya seperti array, kemudian list kemudian stack, kemudian view tetapi disini tree agak berbeda disini tree menggunakan nonlinear karena disini tree adalah kumpulan node yang terhubung menjadi edge gambar dari tree akan menjadi seperti berikut ini node itu adalah ya adalah suatu objek misalkan seperti ini saya punya objek bernama A ya disini A disini merupakan suatu node node disini dia bisa menyimpan data ya misalkan saya punya objek lain misalkan B dia berada disini ya disini saya punya B kemudian saya punya node kemudian saya punya node lagi namanya C ya disini saya akan buat B dan C terhubung dengan A oke, menjadi seperti ini sehingga A ini adalah sebuah node B juga sebuah node dan C juga node ya kemudian kemudian garis ini yang hubungkan A dan B dan A dan C ini adalah edge ya ini adalah edge kemudian untuk path itu adalah jalur misalkan saya punya AB kemudian BC ini adalah path oke, seperti itu sekarang saya punya tree seperti ini dia terdiri dari node dan edge oke saya punya A B C D E sorry intinya disini binary tree itu adalah satu node dia boleh bercabang maksimal dua misalkan Anda punya satu cabang disini itu gak apa-apa yang penting dia gak boleh lebih dari dua cabang ya kalau misalkan lebih dari dua cabang namanya bukan binary tree hanya tree biasa aja oke seperti ini saya punya tree seperti ini kalau misalkan Anda punya tree seperti ini bagaimana cara mendapatkan datanya kan gak tahu kan seperti itu misalkan Anda punya sebuah array contoh aja ini Anda punya sebuah array Anda punya X disini isinya adalah 3 4 5 7 9 misalkan Anda mau print X ini kan jelas 3 4 5 7 9 demikian juga dengan link at least stack dan queue misalkan seperti itu dia membaca satu persatu elemennya tapi disini binary tree dengan bentuknya tidak linear caranya gimana caranya dengan menggunakan tree traversal misalkan saya disini mau implementasikan tree traversal oke tree traversal untuk binary tree yang saya punya ini oke tree traversal itu ada 3 jenis yaitu adalah preorder traversal kemudian in order traversal kemudian post order traversal ini adalah cara bagaimana Anda membaca tree tersebut kita disini akan menggunakan 3 cara ini preorder in order dan post order nah disini caranya bagaimana misalkan saya pakai preorder dulu dari tree ini hbcdf oke untuk preorder traversal Anda mulai dari node paling atas ya node paling atas kita tentukan sebagai root jadi ini adalah rootnya atau akar dimana-mana kalau misalkan kita mau baca tree kita mulai dari akarnya jadi A ini adalah akar dia adalah induknya atau akarnya ya root oke preorder Anda mulai dari akarnya oke seperti ini saya gambar lagi aja A A B C D Anda mulai dari akarnya jika akar jika kita melalui akarnya jika kita membaca akarnya maka bacalah yang dibaca tersebut ya misalkan kita masuk ke A ya berarti kan kita udah masuk ke node nya oke kita baca node tersebut berarti disini preorder kita masuk ke A setelah kita masuk ke A kita baca oke kita dapat hasilnya oke sekarang A kita masuk ke node anaknya ini adalah child nya jadi B ini dan C adalah child dari A atau anak dan A ini adalah parents dari A sorry A ini adalah parent dari B dan C ya kemudian B ini adalah parent dari D dan E dan C ini adalah parent dari F seperti itu oke kita balik lagi ke preorder setelah kita masuk ke root nya dia lari ke child nya oke anak yang pertama child nya adalah B oke kita lari ke B B ini udah dibaca belum belum kan oke maka kita baca oke seperti itu kemudian B dia pergi ke anaknya anak yang pertama dia B lari ke D D ini udah dibaca belum belum kan oke maka kita baca oke sekarang D punya anak gak gak ada oke kalau gak ada kita balik lagi ke parent nya berarti kita kembali ke B sekarang B punya anak lagi gak punya kan E nah berarti E disini adalah anak dari B oke E udah dibaca belum belum kita baca E udah punya anak udah punya anak belum belum kan oke karena dia gak punya anak oke berarti gak ada kita balik lagi ke B B udah dibaca oke kita balik lagi ke A sekarang A udah dibaca kan dia lari ke anak yang lain anak yang lain adalah C oke C ini udah dibaca belum belum kita lari ke C oke kemudian C punya anak lagi dia adalah F oke kemudian kita baca F nah disini hasil dari preordernya adalah A B D E C F ya jadi mulai dari parentnya dia ke child apabila dia belum dibaca maka bacalah kalau misalkan udah dibaca dia naik kemudian dia nyari anak yang lain seperti itu oke sekarang kita lanjut ke in order oke kalau in order note 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 yang sebelah kiri anda baca terlebih dahulu oke kita mulai lagi dari akarnya dari rootnya dia rootnya adalah A kita cek apakah A dia ada note yang lebih kiri ternyata ada B ya kalau misalkan dia masih ada yang lebih kiri maka jangan dibaca dulu kalau D yang paling kiri maka baru anda baca oke sekarang B ada yang lebih kiri dari B ada D D disini ada yang lebih kiri dari D gak ada kan oke D disini adalah yang paling kiri maka disini D anda baca dulu oke dia balik lagi ke B karena D udah gak ada yang paling kiri oke kita naik ke B sekarang B ada yang lebih kiri gak selain D gak ada kan sekarang B menjadi yang lebih kiri maka anda baca oke seperti itu sekarang B disini dia punya E ya sekarang anda cek di E ini apakah E ada yang lebih kiri gak ada kan oke gak ada berarti E ini yang yang paling ujung maka E anda baca oke jadi sekiri-kirinya posisinya si A dia pasti lebih kanan daripada E karena E itu adalah anak dari B dan B itu adalah anak kirinya dari A seperti itu jadi disini E dibaca karena E terletak di sebelah kirinya A seperti itu E terletak di tangan kirinya A seperti itu jadi jangan terkecoh posisinya seperti itu setelah anda baca E kemudian dia naik ke B oke sudah yang paling kiri kan ini kemudian baca A oke yang di sebelah kirinya A dia sudah terbaca semua berarti sekarang kita tentukan kalau A ini bisa tentukan kalau A ini adalah note yang paling kiri berarti kita baca A oke kemudian kita lari ke tangan yang kanan oke anda cek C apakah C ini dia punya lengan kiri tangan kiri enggak kan oke berarti kalau misalkan tidak ada berarti C ini adalah sekarang yang menjadi yang paling kiri berarti sekarang anda baca C kemudian dia lari ke tangan kanannya berarti tangan kanannya C adalah R seperti itu ini adalah hasil dari in order traversal kemudian satu lagi dia post order post order itu adalah idenya jika masih ada anaknya bacalah anaknya intinya seperti itu kalau in order jika masih ada yang lebih kiri maka bacalah note yang lebih kiri kemudian kalau preorder jika ada note di pair nya di atas yang belum terbaca maka bacalah dulu intinya seperti itu jika ada note yang belum terbaca maka bacalah terlebih dahulu oke sekarang kita yang terakhir post order oke logikanya gini kita baca dari root nya dulu A A ini dia punya anak gak oke punya anaknya adalah B kita masuk yang paling kiri dulu B ini punya anak gak punya D D punya anak gak gak berarti D kita baca istilahnya gini misalkan ada orang tua mau ngasih makanan ke anaknya kan pasti yang biasanya yang didulukan adalah anaknya kan nah seperti itu logikanya seperti itu jika A ini adalah orang tua dia punya anak makanannya itu dikasih ke anaknya dulu ya seperti itu anaknya adalah B B punya anak gak anaknya adalah D dia udah gak punya anak berarti D diberikan makanan itu logikanya seperti itu ya berarti sekarang D dibaca terlebih dahulu oke dia udah gak punya sekarang anda lihat B B punya anak lain gak punya anaknya adalah E ya E punya anak gak gak ada oke yaudah berarti benar Edi bacang seperti itu oke sekarang E dia naik lagi ke B B punya anak lain gak selain D dan E enggak kan oke berarti disini B adalah yang paling kecil yang belum menerima makanan seperti itu sekarang B kita baca sekarang kita naik ke A oke A punya anak gak C C punya anak gak F F punya anak gak gak ada berarti F kita baca sudah kemudian kita naik ke C C punya anak gak selain F gak ada kan oke berarti C kita baca sekarang kita naik ke A A punya anak lain gak selain B dan C gak ada kan yaudah berarti terakhir A seperti itu ini adalah cara membaca note yang ada di tree dengan menggunakan tree traversal ya 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 Terima kasih.